Persija Jakarta Ahindria kembali menggelar latihan di Nirwana Park, Sawangan. Pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, sore, Andri Tani Ardiasa dan kawan-kawan, sudah terlihat merumput bersama lagi setelah pelatih Persija, Thomas Doll, memutuskan untuk meliburkan tim satu pekan sebelumnya. Thomas pun senang dirinya dan yang lain mempunyai waktu liburan bersama keluarga. Pelatih berkebangsaan Jerman itu menceritakan pengalamannya berlibur ke Bali selama beberapa hari. Saya dan keluarga menyempatkan berlibur ke Bali, tempat yang fantastis untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, ucap pelatih berusia 56 tahun itu. Namun, selama libur ternyata Thomas merasakan hal yang cukup aneh. Salah satunya disebabkan karena saat ini harusnya macan kemayoran bermain di Liga 1. Saya menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berlibur. Tapi rasanya aneh karena biasanya kami bermain bola, kini kami berharap Liga 1 bisa dimulai secepatnya. Katanya melanjutkan, Kini, Thomas merasa senang karena bisa berkumpul kembali dengan para ofisial dan pemain. Mantan pemain Lazio itu pun juga mengungkapkan kegembiraannya karena semua kembali dalam kondisi yang sehat. Saya sangat senang. Semua kembali dengan perasaan gembira dan kondisi yang sehat. Hari ini, walaupun ada hujan badai, program latihan kami tetap bisa dilakukan di lapangan indoor. Tutur pelatih kelahiran Malcin itu, selepas libur, Thomas pun sudah memiliki program latihan hingga akhir pekan ini. Saya sudah merencanakan jadwal tim hingga akhir pekan ini. Kombinasi antara latihan di lapangan dan latihan fisik di gym dan pada Sabtu akan menjadi hari terakhir kami latihan di pekan ini, ucap Thomas mengakhiri pembicaraan. selamat menikmati. Terima kasih.